Intro Hai Sobat Minggu-minggu ini warga palu heboh dengan aksi pelepasan ban oleh Matt Wright asal Australia yang ingin ikut serta dalam kemanusiaan, melepaskan sebuah ban motor yang menjerat seekor buaya. Eits, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng ya, agar kamu tidak ketinggalan info menarik dan unik lainnya. Setelah beberapa hari di Indonesia dan buaya belum juga menampakkan diri, pemerhati sekaligus Pegiat Konservasi Buaya Matt Wright menghentikan sementara keterlibatannya dalam operasi penyelamatan buaya berkalung ban pada Senin 17 Februari 2020 dan akan kembali ke negaranya. Intro Kepada sejumlah jurnalis di tepi muara Sungai Palu, pria berusia 39 tahun yang sohor dengan aksinya menaklukkan buaya itu, mengungkapkan selain masa tinggalnya di Indonesia yang habis, keputusannya untuk menghentikan sementara upaya penangkapan buaya malang tersebut adalah agar si buaya kembali ke perilaku normalnya. Matt khawatir buaya muara terbesar di Sungai Palu itu akan stres dan lebih agresif jika terus diburu. Matt mengakui selama ikut dalam operasi yang dipimpin BKSD Asulteng, perilaku buaya berkalung ban itu tidak sama dengan buaya-buaya lain di Sungai Palu. Mengenai ban yang masih menjerat leher si buaya, menurut Matt belum mengganggu kesehatan satwa itu, sehingga petugas penyelamat masih bisa terus mengamati dan membuat strategi penangkapan. Pria yang juga mengelola wisata buaya di Australia itu sendiri, berencana akan kembali dengan misi yang sama pada Mei 2020 mendatang. Wah, kasihan ya sob buayanya. Pasti sukar dengan adanya ban di lehernya. Kenapa gak berkalung sorban aja sih? Biar buayanya terlihat lebih alim. Bercanda ya sob, jangan marah. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentarnya ya. Jangan lupa komentarnya ya.